Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Optamat ya. Di video ini kita akan belajar menggambar daerah penilesian dari garis dan fungsi kuadrat. Ini adalah materi kelas 10. Oke, kita mulai ya. Simak sampai selesai biar paham. Kita mulai dari menggambar baris ini. Langkah pertama kita buat titik potong seperti biasa. Titik potong. I-nya 0 berarti Y-nya adalah 7. Y-nya 0 berarti 7 per 2. Berarti 0,7 sama 7 per 2,0. Yang pertama. Yang kedua kita gambar ini. Titik potong sumbu X. Berarti ini 0. 0 sama dengan X kuadrat min 8 X plus 12. Kita faktorkan. Nah, sini X, sini X. Berarti di faktorkan ketemu 6 sama 2. Min, min. X sama dengan 6 dan X sama dengan 2. Berarti koordinatnya adalah 6,0 dan 2,0. Nah, setelah itu kita cari titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Berarti X-nya 0. Y sama dengan 0 kuadrat 8 kali 0 plus 12. Maka Y-nya adalah 12. Berarti di sini nanti koordinatnya adalah 0,12. Koordinatnya sudah lengkap, maka tinggal kita gambar di koordinat kardesius. Nah, ini. Sini adalah X, sini adalah Y. Nah, biar lengkap lagi, biasanya menggunakan titik puncak. Nanti kan masih titik potong sama titik potong. Titik puncak. Titik puncak. Itu X adalah min B per 2A. Maka sini adalah A, sini B, sini C. Ya, berarti kan B-nya ada min 8. Ya, B-nya adalah min 8. Berarti kalau kita lanjut di sini, berarti min 8, min min 8 dibagi 2 kali 1. Sehingga ketemunya adalah 4. Kalau titik puncak di sumbu Y, maka nanti rumusnya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Kita masukkan saja. A-nya 1, B-nya min 8, C-nya 12. Berarti min 8 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 12, dibagi min 4 kali 1. 6, 4 kurangi 4, 8 dibagi min 4. Berarti min 16 dibagi min 4. Oh, plus 16 dibagi min 4. Berarti ketemu min 4. Berarti titik puncaknya adalah 4, min 4. Oke, kita gambar di korek atas tadi. Kita buat titik puncak. Di sini kita anggap berdiri 4. Di sini adalah 4. Berarti titik puncaknya di sini. 4, 4. Kita buat lagi 6, 0 sama 2, 0. Ini 2, 0 sama 6, 0. Y-nya berada di 12. Kita anggap di sini. Tinggal kita gambar. Nah, ini adalah fungsi kuadrat. Kita gambar juga yang garis tadi. 0,7 sama 7,2. 0,7 kita anggap di sini ya. Kemudian 7 koper 2 berarti kan 3,5 di sini. Kita garis. Nah, ini garisnya. Karena ini kurang dari, kurang dari maka diarsir ke bawah. Ini untuk apa? Khusus untuk garis. Kalau ini, kalau berupa kurva, maka diarsir ke atas. Khusus fungsi kuadrat. Sehingga daerah hasilnya otomatis di daerah sini. Nah, maka daerah yang dimaksud ini adalah di sebelah sini. Oke, jika belum paham, silahkan ulangi video ini ya. Ataupun nanti saya cantumkan cara membuat fungsi kuadrat di deskripsi. Nanti ada video berikutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.